suara saya jelas Bu jelas Ustadz Jawa jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihin nista'inu ala murid duniawatin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum biahsanin ila yaumitin amma ba'du Alhamdulillah Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama belajar kembali dan mencoba menghatamkan kitab ala jurumiyah dengan syaranya mutamimah dan hasyianya al-kawakib ad-duriyah saya sedang dirahmatilah Allah pada pekan lalu kita sudah belajar prinsip dasar dari Kana dimana prinsip dasar dari Kana ia adalah muptada khobar yang diberikan identitas waktu ini filosofinya filosofi dari Kana wa akhwatuha itu adalah muptada khobar ya atau yang semula muptada khobar diberikan identitas waktu mengapa diberikan identitas waktu? karena muptada khobar pada mulanya memang tidak memiliki waktu ya dari sudut pandang muptadanya itu sendiri atau khobarnya itu sendiri akhirnya diberikan identitas waktu dengan dimasukkan padanya kata kerja nah kata kerja atau fi'il ya maknanya adalah yahdusu fi zaman jadi fi'il yang menjelaskan terjadinya suatu perbuatan pada waktu tertentu ada madi, mudorek, dan amr nah fi'il yang masuk ke dalam muptada khobar itu dinamakan fi'il nasih dan fi'il naqis jadi kalau di Arab itu namanya fi'ilun nasihun naqis jadi fi'il yang nasih dan naqis mengapa dinamakan nasih? karena dia akan menasah atau menghapus hukum muptada khobar yang semula sama-sama marfu' gitu ya tiba-tiba yang khobarnya jadi mansub atau menghapus istilah muptada khobar itu sendiri yang tadinya namanya muptada jadi isim kana yang tadinya khobar muptada jadi khobar kana nah yang kedua adalah kenapa dinamakan naqis? karena ia tidak berfungsi sebagaimana kata kerja pada umumnya atau berkurang fungsinya buktinya apa? buktinya adalah ia tidak memiliki fa'il dan maf'ul sebagaimana kata kerja pada umumnya nah apa yang ia miliki? yang ia miliki adalah isim kana dan khobar kana nah sehingga apa? tugas awal pokok semestinya intinya dari kata kerja yaitu merofakkan fa'il dan menasobkan maf'ul bih jadi hilang makanya dinamakan fi'il naqis nah kemarin kita sudah belajar prinsip dasar dan kawan-kawannya kana ya kana punya beberapa kawan ya ada yang terkait dengan waktu kejadiannya kapan ada asbaha terjadi waktu pagi abha terjadi di waktu duha dhola terjadi di waktu siang amsa terjadi di waktu sore bata terjadi di waktu malam dan ada dua temannya lagi yaitu soro dan laisa soro artinya menjadi laisa menjadi artinya adalah bukanlah atau tidaklah nah itu adalah jenis kana wa'akwatuha yang beramal berfungsi tanpa syarat ya ya'malu amalan du na syaratin makanya dikatakan disini bisa bisa dilihat ma ya'mal hadal amal min ghairi syaratin jadi yang bisa bertugas sebagai kana tanpa perlu syarat apapun nah berarti ada model yang kedua dan ketiga yang dengan syarat nah disini dikatakan wathani yang kedua ma ya'malu hadal amalah bisyartin an yataqoddamahu nafyun au nahyun au du'a'un jadi yang bisa berfungsi sebagaimana kana tapi dengan syarat syaratnya apa didahului dengan nafyun didahului dengan kalimat atau kata penolakan atau huruf yang menolak atau nafi atau nahyin ya huruf larangan atau du'a atau yang bersifat do'a wahu arba'atun ya dibagi atau dia punya anggota empat zalah fati'ah bariha infakka zalah fati'ah bariha infakka contohnya di dalam al-quran walayazaluna muhtalifin ini memang belum begitu bisa diuraikan ya sebetulnya kalau tahu domir insyaallah faham berarti la yazalun ya yang penting adalah ini sat-satah la yazaluna muhtalifin jadi yazalun ini adalah fi'il naqis nasih zalah domir atau isim kanannya itu berupa hum ya muhtalifin ini khobar ma'zalah insyaallah nanti saya terangkan di wordnya kemudian ada lanna baroha alaihi akifin nah disini baroha ya barohu yaitu adalah fi'il nasih naqis bariha ya tapi dia dibentuk mutorek kemudian isim barihanya ya isim barihanya itu adalah nahnu bukan fa'il ya tapi isimnya kemudian khobarnya ada akifin waqawlus syair ada perkataan syair soha syammir wala tazal zakiran almaw tafanisyanuhu dolalun mubin jadi memang benar banyak banget orang yang selalu mengingat mati fanisyanuhu dolalun mubin tapi ingat barang siapa yang lupa itu adalah kesesatan yang nyata wala tazal zakiran almawd ala yasalma yadaro yadarami alal bala wala zala munhallan bijara'a ikal qatru ini ada la yazal atau la zala nah berarti kita akan buatkan begini sekarang kita keward dulu ya satsada ya ini ma ya'mal min gairi syarten taruh sini nah ya nah ya'mal bisyarten nah ini berarti harus di seder ini copy paste ini cut ini kemarin ma ya'mal bisyartin ada kana dan seterusnya nah kemudian sekarang adalah ma ya'mal bisyartin jadi kana dan kawan-kawannya yang bisa menggunakan prinsip kana tapi dengan syarat bisyartin apa syaratnya ada tiga an yataqaddamahu nafiyun au nahyun au du'a ya syaratnya adalah an yataqaddamahu nafiyun au nahyun nahyun au do'a'un nah maksudnya adalah maksudnya adalah kawan kawan kawan-kawan kawan-kawan kana yang bisa berfungsi sebagai sebagai mana kana ya dengan syarat dengan syarat satu dengan syarat satu diawali huruf nafi diawali huruf nahi diawali doa oke oke nah 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 dan dia ada empat anggotanya ya anggotanya ada empat baik yang pertama adalah zalah kemudian bariha ada fati'ah ada infakka nah ini artinya sama semua usada artinya sama sama semua ya saya akan jelaskan apa artinya infakka ini kalau dimudorekan kalau kalau dimudorekan ya kalau dimudorekan zalah ya oh sebentar kalau disini dulu zalah ya zalu bariha ya berohu ya berohu ada fati'ah ya fta'u ya fta'u kalau ya fta'u itu ada di dalam surat yusuf itu mazil tata'u yusuf gitu engkau kok selalu ingat-ingat yusuf terus sih gitu kata anak-anaknya yang benci sama yusuf ke abinya yanfaku artinya ini adalah artinya itu masih 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 senantiasa selalu gitu artinya 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 ini gak gak jauh ya nah baik nah sekarang adalah penerapannya penerapannya yang pertama adalah didahului dengan nafiyun didahului dengan nafiyun nafiyun itu artinya tidak ya dan dia harus dan dia harus didahului nafiyun dan dia harus berfungsi sebagaimana contoh ya yang pertama la yazalu la yazalul ustadu nah cek 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 b b b cek Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini berarti, ini berarti rumusnya ya. Ini Zala. La yazalul ustadzu zakiron. Al-Ustadz ini adalah isim mazala. Saya kasih warna biru. Zakiron ini khobarnya. Nah, jadi ustadz itu senantiasa belajar. Ya, kalau di mudarek, di amal apa, di maldikan bisa. Mazala al-ustadzu zakiron. Sama saja. Cuma bedanya yang atas adalah mudarek. Kemudian yang ini amal. Ya, kalau amal apa namanya? Maldi. Maaf, maaf. Mazala al-ustadz warna biru. Zakiron warna hijau. Nah, artinya sama ustadz-sada. Artinya adalah ustadz itu senantiasa belajar. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ini menarik. Ini Al-Ghaz. Kenapa filamer gak ada? Pertanyaannya pasti begitu. Jadi ini menarik. Menarik. Ini. Menarik daya ingat kita dan pemahaman kita. Kenapa kalau filamer gak ada? Ini gak ada filamernya. Ya. Kenapa? Jawabannya adalah. Kenapa tidak ada fil mudarek? Karena ini adalah fiil nahyi. Ya. Fiil nah nahyi. Lawan kata dari amal itu nahyun. Sehingga apa? Gak mungkin. Aljam'u bayna diddain. Jadi kalau dalam istilah usul fikir itu. Ya. Aljam'u. Bayna diddaini muhal. Ya. Ini istilah-istilah usul fikir. Menggabungkan dua hal yang berlawanan itu muhal. Ya. Muhal'u itu maksudnya. Muhal'u itu artinya mustahil. Ya. Menggabungkan dua hal yang berlawanan itu mustahil. Nah. Jadi kenapa kok gak ada filamernya? Ya. Karena filamernya itu memerintahkan melakukan sesuatu. Sedangkan ini fil nahyi itu adalah memerintahkan untuk tidak melakukan sesuatu. Dan gak mungkin juga yang namanya ma atau la itu masuk pada filamernya. Jadi tidak mungkin yang namanya la atau ma itu masuk ke dalam filamar. Jadi jawabannya itu. Ini jawaban pertama. Yang kedua adalah tidak mungkin. Ya. Ya. Nafiyun. Ya. Huruf nafi. Jadi diartikannya. Ya. Atau nahyi. Masuk. Ya. Pada fi'il amr. Ya. Baik. Ini Nafiyun. Sekarang yang Nafiyun ya. Eh tapi ini masih Lahiyazal. Kita pakai yang lain. Ya. Kita pakai yang lain. Misalnya tadi ada Mafati'ah. Nah. Mafati'ah. Sepertinya sama tinggal diganti saja gak apa-apa. Jadi karena prinsipnya emang sama artinya. Misalnya. Nah. Misalnya ini. Diganti. La yafta'u. La yafta'u. La yafta'u. La yafta'u. Al-Ustadu. Zakiran. Atau. Ma fati'ah. Ma fati'ah. Al-Ustadu. Zakiran. La yabra'u. Sama. La yabra'u. Al-Ustadu. Zakiran. Di sini juga. Barih'ah. Barih'ah. Ini juga. Yanfaku. Manfaka. Sama. Ma fati'ah. Ya. Barih'ah. Barih'ah. Artinya sama. Senantiasa. Baik. Saya kira itu. Apa yang. Yang jadi pokok di sini. Nah. Jadi. Jadi. Mengapa. Tidak ada. Bentuk. Amr. Nya. Nah. Ini ya. Soal. Mengapa tidak ada bentuk Amr ya. Jawabannya. Jawabannya. Nah itu. Ya. Satu. Ini dua. Nah. Nah. Jadi itu ya. Jadi tidak mungkin. Orif Yandir. Nafiat dan Nahi. Masuk pada film. Baik. Sekarang yang terakhir. Ya. Yang terakhir. Yang terakhir adalah. Yang ini. Nah. Ma ya'mal. Kita kembali ke sini lagi ya. Nah. Nah ini. Wa salif. Ma ya'mal. Hadha al-amala. Bisyartin. Anta taqaddamahuma. Al-Masdariyatul-Dharfiya. Nah. Jadi apa yang. Ini yang ketiga Ustaz Sada. Ya. Yang ketiga. Adalah yang. Bisa berfungsi sebagaimana. Karena. Tapi dengan syarat. Didahului. Ma al-Masdariya al-Dharfiya. Saya akan menjelaskan apa itu. Ma al-Masdariya al-Dharfiya. Nah. Dan itu cuma satu. Yaitu apa. Dhamah. Dhamah itu sama. Artinya kayak tadi. Jadi senantiasa. Selalu. Gitu ya. Dari kata daiman. Ya. Selama-lamanya. Atau senanti. Senantiasa. Nah. Ini adalah jenis yang ketiga. Ya. Di sini dikatakan. Dhamanahu madum tuhayya. Jadi selama aku hidup. Wasumiyat ma hadihi masdariya. Li'annaha tuqaddaru bilmasdari wahuad-dawam. Wasumiyat dharfiya liniabatiha anid dharfi wahuad-muddha. Jadi kenapa dinamakan ma ini adalah ma masdariya. Karena dia bisa digantikan dengan masdar. Yaitu dawam. Atau disamakan dharfiya. Karena ia bisa digantikan. Atau menggantikan dharuf. Yaitu muddata. Atau almud muddha. Saya akan jelaskan dengan contoh supaya faham. Baik. Kita kembali lagi ke sini. Ya. Jadi. Ma ya'malu bisyartin. Ya. An yataqaddamahu. An yataqaddamahu ma almasdariya az-zorfiya. Jadi jenis yang ketiga adalah temennya kana tapi yang dia baru bisa berfungsi dengan syarat didahului dengan ma ya jenis yang almasdariya. Atau az-zorfiya. Yataqaddamahu ma almasdariya tu atau az-zorfiya. Ini berarti coba saya kap dulu. Lalu membalikkan salah satu dari kitabnya itu ke sahabatnya. Lalu membalikkan salah satu dari kitabnya itu ke sahabatnya. Nah sekarang ma ya'mal bisyartin an yataqaddamahu ma almasdariya az-zorfiya. Nah dan dia cuma satu. Ya yaitu kawan-kawan kana yang berfungsi sebagaimana kana dengan syarat. Iya ini ada bekson ada bekson ya. Ini iya ini ada bekson ada istri ngajar sama ngajar bahasa Arab. Kawan-kawan kana yang berfungsi sebagaimana kana dengan syarat didahului. Didahului ma ya. Didahului ma ya almasdariya almasdariya az-zorfiya. Ya. Baik. Dan dia cuma satu ya anggotanya sendirian. Anggotanya cuma satu yaitu dhamma. Dhamma. Artinya lah tajit lah ya tajia wazuah. Sebentar sebentar bu. Oke. Terima kasih. Baik. Baik. Anggotanya cuma satu yaitu dhamma. Ya. Anggotanya cuma satu yaitu dhamma. Jadi lah ya tajia wazuah itu artinya pilih. Ya. baik madama ya syaratnya adalah didahului dengan ma nah contohnya adalah madama ya misalnya misalnya begini misalnya begini jadi konteks dari madama ini dia tidak bisa langsung dimulai dari awal gitu ya tidak bisa dimulai dari awal artinya apa dia tidak bisa berdiri sendiri kata madama ini maksudnya begini maksudnya begini ya dia harus ada mukaddimanya dulu contohnya begini ya nahmu contohnya misalnya eh yuallimu al-ustazu ad-darsa ya madama al-ustazu hayyan Nah lihat-lihat ini ada ada mukaddimanya Ustaz-Ustaz jadi yuallimu al-ustazu ya ad-darsa madama madama al-ustazu hayyan baik ini ada prolognya sehat-sehat jadi satu catatannya ya jadi saya tuliskan catatan catatan penting ya catatan penting satu ya harus ada prolog sebelumnya ya harus ada prolog kenapa karena nanti dia akan ditakdirkan jadi masdar atau zorof dan zorof itu tidak bisa menjadi aslul kalimat jadi yang namanya zorof itu nggak bisa jadi asal pokok kalimat itu bagaimana mungkin kita membuat kalimat ya tiba-tiba berbicara zorof gitu padahal tidak ada fi'il fa'il dan maf'ulnya pun demikian ketika kita mau mentakdirkan dia jadi masdar juga nggak bisa kenapa karena masdar itu nanti akan berfungsi akan berfungsi sebagai maf'ul mutlak ya dan maf'ul tidak bisa berdiri sendiri jadi ini ini iya karena huruf ma ya huruf ma ya di takdirkan sebagai zorof ya atau keterangan waktu dan ia dan namanya keterangan waktu ya tidak akan bisa berdiri sendiri dalam kalimat ya dua ya mengapa harus ada prolog karena huruf ma ya akan ditakdirkan sebagai masdar sedangkan masdar sedangkan masdar sedangkan masdar ya tidak bisa berdiri sendiri karena akan ditempatkan maf'ul atau objek ya ini penting penting banget ini penting banget jadi mengapa ma da ma ini tidak bisa digunakan tanpa adanya ma karena tadi kanamanya berfungsi sebagai masdar ya dan torfiya lalu mengapa harus ada prolog dia tidak prolog dia tidak bisa ujuk-ujuk mengatakan madum tuh haya kenapa karena ma ini nanti akan ditakdirkan sebagai keterangan waktu atau ditakdirkan sebagai masdar dan ia tidak bisa berdiri sendiri ya Nah kalau kalau bilang begini maka ma da ma ini adalah fiil madama namanya fiil ada fiil ada ada fiil kana ya tadi kan ada kana asbah dan sebagainya kalau ini madama al-ustadhu kita warnain biru karena dia isi madama dia isimnya hayan ya ini adalah khobarnya hijau tadi ya nah baik saya artikan dulu ya supaya itu ustadz eh ya guru tersebut ya akan selalu mengajar ya selama ia masih hidup nah baik selama ia masih hidup hidup kita warnain hijau iya kita warnain merah eh warnanya entah nah selama inilah kita warnain merah nah iya ini biru nah jadi selama itu madama ia ustadz hidup itu hayan nah kalau kita pakai logika bahasa saja ujuk-ujuk kita bilang selama ia masih hidup pasti membutuhkan pertanyaan iya konteksnya apa ini kok tiba-tiba berbicara selama ustadz itu masih hidup harus ada prolog harus ada penjelasan nah makanya saya bilang kata ini tidak bisa berdiri sendiri kecuali harus ada prolognya nah prolognya ini nah ini prolognya nah sekarang kita akan coba takdirkan satu-satunya bagaimana jika misalnya madama ini hilang digantikan dengan masdar atau Zorof ya jadi pertama adalah Zorof dulu ya Zorof 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 Zorofun baik bagaimana kalau ia jadi Zorof bisa ya jadi yu'allimu al-ustadzu ad-darsa muddata hayatihi jadi yu'allimu al-ustadzu ad-darsa muddata hayatihi jadi yu'allimu al-ustadzu ad-darsa ini prolognya tadi ya sama kayak tadi ya kita kasih tanda nah yu'allimu al-ustadzu ad-darsa ya muddata ini tadi nah ini tuh dari kata madama nah muddata gitu ya artinya bukan dari madama tapi maknanya itu semakna dengan selama gitu ya nah muddata hayatihi hayat kehidupan haknya itu kembali ke ustadz jadi yu'allimu al-ustadzu ad-darsa muddata hayatihi ini artinya sama jadi ustadz itu akan mengajar selama ia masih hidup nah muddain namanya Zorof nah muddainilah yang disebut sebagai Zorof ya jadi muddata muddata itu takdirnya adalah Zorofu zamanin mansub dia harus mansub ya pakai fatha mansubun ini tak warnin merah nah yu'allimu al-ustadzu ad-darsa muddata hayatihi ini kalau Zorof kalau masdar gimana nah kalau masdar kita nah masdar sekarang yu'allimu eh yu'allimu al-ustadzu ad-darsa dawa ma hayatihi nah jadi ustadz itu akan senantiasa mengajar juga ya ad-darsa dawa ma hayatihi ad-darsa dawa ma hayatihi nah ini ini harus dikasih ini artinya sama usah-usah jadi persis artinya ya dawa ma ini kita kasih warna merah ini kasih warna hijau nah dawa ma yu'allimu al-ustadzu ad-darsa dawa ma hayatihi dawa ma hayatihi gitu nah jadi begitu usah-usah jadi art contohnya adalah ma da ma nah berarti kita sudah di pekan kemarin dan pekan ini kita belajar kana dan dua kawannya ya kana dan teman-temannya yang yang bisa digunakan tanpa syarat kemudian yang digunakan dengan didaului la atau nafiyun nahyun dan dua contohnya itu adalah ee zala fatiha bariha infaka dan yang terakhir adalah yang didaului dengan ma al-masdari ya atau ma ee ad-dharfiya yaitu tak apa agotanya cuma satu yaitu dhamma baik anak kira itu ini ada waktu 13 menit silahkan jika usah-usah ada pertanyaan atau mau memperdalam kalau tidak kita akan lanjutkan ya di disini juga masih ada banyak nah baik ada pertanyaan usah-usah ada silahkan terima kasih terima kasih saya lanjutkan saya lanjutkan nah disini biasa ya apa namanya sahib al-curumi ya atau al-mutamimah itu ngasih semacam pengecualian pengecualian ini banyak ya yang pertama adalah wa yajuzu wa yajuzu fi khabari hadhi al-af'al an yatawasata bainaha wa bainasmiha nahwu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin jadi af'al kana wa akfatuhah ya yaitu kana dan semuanya tiga yang tiga tadi baik dengan syarat atau tanpa syarat semuanya itu dibolehkan ada isim ya yang yang jadi gini boleh khobarnya itu mendahului isim jadi biasanya kan kana isim sama kana isim dan khobarnya itu normalnya tapi boleh dibalik ya artinya khobarnya maju duluan isimnya belakangan ya kita kita ke sebelah lagi kita ke sebelah kita ke sebelah lagi nah ini namanya apa ya mulahadoh ini namanya mulahadoh muhimma ya ini catatan-catatan penting yang pertama ya ya juzu tawassutu 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 al-af'ali ya ma'al ismi ma'ismiha ya bi khobariha jadi jadi ya juzu tawassutu tawassutu af'ali ya ma'a ismiha Bihobariha Bihobariha Ya contohnya Nahbu Ini jauh banget ini Sip Baik Contohnya Misalnya Umumnya kan begini Misalnya Ini Lumranya begini Gitu Kanal Ustadu Mahiran Dengan asumsi Karena Tentu sebagai Fiilnya Ustadz sebagai Isimnya Mahiran Sebagai Khobar Nah Nah ternyata Ini bisa dibalik Satu-satah Bukan dibalik ya Kayak Kayak Dimajukan Jadi Ini tak Pas itu dulu Nah ini boleh Nah ini boleh Kanal Ustadzu Mahiran Boleh Kanamahiran Al-Ustadzu Kanamahiran Al-Ustadzu Gitu Dalilnya apa? Dalilnya adalah Dalilnya adalah Dalilnya adalah Al-Ustadz Nasrul-Mu'minin Ini sebagai Isim Nah begini Nah begini Sama Sama Ya cuma Dibalik Nasrul-Mu'minin Ini sebagai Isim Nah begini Jadi dalilnya Jadi Dalil Dalilnya Jadi Wakana Hakon Alayna Nasrul-Mu'minin Gain Hama Wakana Nasrul-Mu'minin Hakon Nah Begini Ini yang pertama Baik Ada pertanyaan Sampai disini Sajada Wakana Hakon Alayna Nasrul-Mu'minin Ada Kayaknya Sudah pada Faham semua Insyaallah Sedang Dicarakan Ya Insyaallah Posisinya Sama Ustadz Isim Kanak Habarkan Tetap Bertukar Bertukar Posisi Saja Ada Pertanyaan Lagi Sajada Baik Kalau Tidak Ada Kita Lihat Dulu Materinya Kira-kira Panjang Tidak Wahyajusu'an Yataqaddam Akhbaruhun Alayhina Illa Laysa Wadama Kakoli Alimankan Zaidun Oh Ini Jangan Dulu Baik Saya Kira Itu Kalau Begitu Ini Sisa Waktu 4 Menit Kita Bisa Gunakan Untuk Terlibat Ada Pun Ini Kita Kita Buat Untuk Pekan Depan Baik Jadi Secara Umum Ya Jadi Secara Umum Kalau Boleh Saya Ulang Ada Beberapa Filosofi Filosofi penting Pertama Di Madama Di Madama Itu Kenapa Harus Ada Prolog Kalimat Jadi Dia Tidak Bisa Langsung Ujuk Mulai Membuat Kalimat Dengan Madama Madama Harus Ada Muqaddimah Kalimat Sebelumnya Yang Menjelaskan Madama Itu Karena Maka Tadi Madama Itu Artinya Selama Madama Itu Artinya Selama Nah Prolog Berfungsi Untuk Memberikan Kesempatan Kesempatan Fi'il Fa'il Sebelumnya Itu Jawabannya Dan Yang Berikutnya Adalah Kenapa Di Yang Kedua Yaitu Fati'ah Bariha Infaka Zala Itu Tidak Memiliki Fi'il Amr Atau Tidak Bisa Digunakan Tidak Ada Fi'il Amr Tidak Sebagaimana Yang Lain Tidak Sebagaimana Yang Yang Lain Kalau Yang Lain Ada Amr Kayak Ini Ini Kita Ada Udlul Abhi Kun Gitu Kenapa Kalau Itu Tidak Ada Karena Itu Tadi Karena Fi'il Amr Itu Adalah Lawan Katanya Fi'il Nahy Atau Nafi Dan Tidak Mungkin Memasukkan Huruf Nafiyun 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 Kepada Amr Pun Demikian Dengan Doa Yang Namanya Doa Itu Kan Harapan Bukan Perintah Gitu Kita Tidak Sedang Menyuruh Kalau Dalam Istilah Balawo Doa Itu Minji Hatil Isti'ala Jadi Doa Itu Dipanjatkan Dari Orang Eh Dari Bawahan Ke Atasan Jadi Yang Namanya Doa Itu Dari Bawahan Ke Atasan Dan Tidak Mungkin Bawahan Bisa Menyuruh Atasan Atau Dalam Ini Kita Sebagai Makhluk Gitu Yang Gak Bisa Menyuruh Allah Gitu Nah Sedangkan Amr Itu Minji Hatil A'lah Ya Kalau Amr Itu Justru Dari Atas Ke Bawah Gitu Ya Kalau Amr Dari Atas Ke Bawah Kalau Doa Dari Bawah Ke Atas Gitu Jadi Jadi Faham Kalau Doa Dari Bawah Ke Atas Kalau Amr Dari Atas Ke Bawah Nah Sehingga Pada Mabariha Mazala Fatiha Man Faka Itu Tidak Ada Fial Amr Pun Demikian Dengan Madama Ya Madama Ini Juga Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Fial Amr Nya Juga Gitu Kenapa Kalau Tidak Ada Yaitu Tadi Karena Dia Ditakdirkan Sebagai Zorof Dan Ditakdirkan Sebagai Mas Masdar Gitu Dan Kenapa Tidak Ada Film Mudarek Nah Ini Pertanya Kenapa Tidak Ada Film Mudarek Gitu Karena Ma Ini Itu Melekat Pada Fi'il Madi Bukan Ma Yadumu Tapi Madama Gitu Jadi Ma Di Sini Itu Melekat Pada Fi'il Madi Gitu Kan Kita Gak Bisa Kita Juga Kebalikannya Ya Kayak La Itu Gak Bisa Ke Fi'il Madi Gitu Contohnya Ketika Kita Nyuruh Orang Gitu La Takul Kan Gitu La Takul Tapi Kalau Kita Bilang Ma Takul Gak Bisa Ma Takul Gak Bisa Pun Sebaliknya Gitu Kalau Kita Bilang Madama Bisa Ma Akal Tu Aku Tidak Makan Kalau Kita Katakan La Akal Tu Gak Bisa La Akal Tu Gak Bisa Karena Dia Khusus Untuk Fi'il Mutore Jadi Itu Satsada Yang Terakhir Ini Insyaallah Saya Tetatkan Disini Nanti Satsada Bisa Terima Fail Word Langsung Yang Terakhir Kenapa Tidak Ada Fi'il Mutore Dan Kenapa Tidak Ada Fi'il Amarnya Juga Saya Akan Tuliskan Disini Insyaallah Yang C Baik Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Ya Sudah Kita Bisa Akhiri Satsada Silahkan Melanjutkan Ya Kegiatannya Kita Akhiri Dengan Doakan Fertan Majelis Subhanallahumma Alhamdulillah Asyadu'ala Ilah Ilah Astaghfirullah Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kese MarAHmatullahi Wabarakatuh